halo halo kembali lagi bersama sharing kenal oleh saat ini saya akan membagikan percaya dengan dasar-dasar membuat function block dcx programmer mungkin di video sebelumnya saya sudah pernah membuat dasar-dasar membuat PLC ya program PLC menggunakan ladder diagram sekarang kita akan mencoba membuat function block seperti ini ya contohnya kita akan menyalakan ini ya kita akan coba kita akan menyalakan function block yang ada di ini adalah program sederhana dimana fungsinya hanya self-coulding ya kita akan menyalakan sebuah lampu ya dengan menggunakan function block seperti ini fungsinya sudah nyala ya dimana fungsi untuk self-coulding juga sudah berfungsi ya walaupun tombol on sudah dimatikan lampunya tetap menyala ya kita tombol off kita fungsinya dan langsung mati lampunya ya Oke gimana cara membuatnya kita akan lakukan sesuai modul yang sudah saya buat Oke disini modul yang sudah saya buat ya bagaimana membuat function block di PLC Omron ya dimana ini hanya membuat function block dengan fungsi sebagai self-coulding ya dimana kita membuatnya function block ini di CX programmer ya mungkin teman-teman sudah familiar dengan CX program ya di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan cara membuatnya function block di melalui modul ya setelah itu kita akan coba praktekkan bagaimana urutan-urutan dalam membuat function block di CX programmer ya jadi sebenarnya kalau teman-teman sudah mengikuti step-by-step di modul tool ini seharusnya teman-teman sudah bisa menjalankan function block di CX programmer oke kita mulai saja oke pertama teman-teman bisa ya membuka file-nya ya buka atau membuka software-nya di software CX programmer lalu klik file pilih new ya lalu disini teman-teman bisa menggunakan device name-nya sesuai teman-teman mau ya lalu tentukan tipenya misalkan CP1L CP1H CJ1M CJ2H ataupun lainnya ya kecuali misalkan CP1E CP1E itu tidak bisa kita gunakan untuk membuat function block ya lalu network type-nya teman-teman bisa pilih sendiri ya sesuai dengan ada di programnya ya oke lalu klik OK di sini ya lalu kedua akan muncul tampilan seperti ini ya gimana di sini ya nomor satu itu ada CPU yang sudah kita set ya misalkan namanya tadi namanya FB ya atau function block lalu ini tipe untuk PLC-nya ya si CP1L ya dan kondisi offline ya lalu nomor dua ini adalah main programnya lalu yang ketiga ini ini adalah area untuk function blocknya tersendiri ya mungkin tampilan ini teman-teman sudah tidak asing ya cuman kalau teman-teman biasa menggunakan CP1E ya mungkin tampilan untuk function blocknya tidak ada ya oke lalu kedua bagaimana cara kita membuat function block ya karena teman-teman sudah tadi sudah memilih CP1L ya jadi kita klik di function blocknya ini ya klik kanan ya lalu pilih ensure ya lalu pilih ladder ya ya lalu pada setelah kita klik ladder maka akan muncul tampilan seperti ini ya tampilan seperti ini pada saat di general teman-teman hanya masukkan namanya misalkan function block ataupun teman-teman bisa juga self-holding gitu ya lalu centang ini lalu misalkan membuatnya siapa nih misalkan revisinya berapa misalkan revisi 1 revisi 2 seperti itu ya nah maka setelah teman-teman klik X ya pada teman-teman misalkan setelah teman-teman setelah ini lalu klik tombol X yang ini ya maka akan tampilan seperti ini nah FB ini sudah muncul ya jadi teman-teman sudah membuat data function block disini tapi belum ada input atau outputnya dari si function block ya oke bagaimana cara membuatnya kita klik dua kali ya pada FB ini lalu akan muncul tampilan seperti yang ada di layar kanan ini ya yang dimerahkan ini akan muncul seperti ini nanti ada internal input output in out ataupun eksternal nah karena ini belajaran dasar hanya untuk membuat self-holding jadi kita hanya mempelajari bagaimana kita memasukkan input dan outputnya saja ya oke lalu kita klik tab input ya kata masukin cloud tab input ya lalu akan muncul ya seperti ini lalu kita klik kanan ya ini klik kanan ya di bawah N ini ya klik kanan ya lalu kita pilih insert variable ya lalu akan muncul seperti ini nah variabelnya bisa dikasih nama ya on atau misalkan terus button on gitu ya kita klik on bi-simple aja lalu tipe datanya boolean ya atau bol ya atau fungsinya dimana tuh hanya on off saja ya lalu masukkan iseknya untuk penggunaan input ya initial value nya false ataupun pilihat true ya dimana ini seperti kondisinya NO atau NC ya jadi kondisinya posisinya false dimana posisinya dalam kondisi 0 ya lalu klik ok ya maka tampilannya akan muncul seperti ini yang sudah kita buat ya kondisinya untuk on ya lalu disini ada tipenya boolean ya lalu ini untuk initial type nya ada di false ya lalu kita akan buat yang kedua misalkan kita buat tombol yang tadi itu tombol off ya kurang lebih sama di bawahnya on kita klik kanan lalu masuk insert variable ya lalu kita masukkan namanya off ataupun lainnya tipenya boolean ya tipenya input ya sebelah input juga initial value nya adalah false ya lalu klik ok ya lalu yang ketiga kita buat outputnya outputnya itu sebagai relay ya ya ini kita masuk klik tab output ya lalu kita seperti biasa ya disini klik kanan ya klik kanan ya lalu masukkan insert variable ya lalu disini masukkan relay ataupun lainnya ya ataupun coil juga bisa tipe datanya boolean sebagai output ini nya false ya lalu klik ok kurang lebihnya sama ya maka tampilannya akan seperti disini seperti ini ya tampilannya oke lalu gimana cara kita membuat programnya ya mungkin disini kita akan membuat sedikit program function block mirip-mirip dengan leder ya tapi disini kita tidak memasukkan yang namanya itu address ataupun penumeran jadi kita hanya memanggil namanya saja oke kita klik disini ya kita tarik nih ya misalkan kontak NO ya sini kita tarik kesini ya arahkan kesini lalu kita masukkan karakter on lalu ketik ok ya maka tampilannya akan seperti ini ya lalu kita masukkan lagi misalkan ini kontak NC kesini ya kita masukkan lalu kita ketik disini off otomatis dia akan tampilannya seperti ini ya setelah jadi ya setelah jadi disini sudah off ya lalu kita masukkan koilnya atau relay nya ya kita masukkan tarik dari sini klik sini lalu masukkan kesini ya lalu ketik kita ketik relay atau tadi teman-teman kalau bikinnya koil ya tulis masukin koil klik ok maka tampilannya akan seperti ini ya lalu kita bikin untuk safeholding nya safeholding nya kita masukkan yang ini ya yang untuk NO ya kita tarik masuk sini ya lalu kita masukkan sebagai safeholding itu dari relay ya kita pilih relay lalu klik ok ya ok ya maka tampilannya akan muncul seperti ini ya coba teman-teman bisa lihat ya seperti ini tampilannya ya ok lalu teman-teman bisa sekarang bagaimana cara kita membuatnya ya kita harus kembali ke section ya kita klik ke section disini ya maka tampilannya akan seperti ini ya lalu kita masukkan program ya sini ya lalu bagaimana cara kita memasukkan function block nya ya gimana caranya kita siapkan dulu namanya kontraspek kita tahu kalau itu masuk ya kita siapkan dulu NO nya disini ya kita tarik masuk ke sini lalu kita masukkan address nya 0 0 0 lalu kita klik start ya ataupun teman-teman mau kasih nomornya push button ataupun selector suite mungkin boleh ya teman-teman masukin dengan address nya di 0.00 ya oke lalu akan tampilannya jadi seperti ini lalu kedua ya setelah NO jadi lalu kita masukkan ini ya kita klik disini ya kita pilih insert lalu klik kita pilih ya function block invocation ya ataupun teman-teman bisa klik F ya maka akan tampilannya muncul seperti ini ya setelah munculan tampil seperti ini ya teman-teman bisa panggil yang tadi sudah kita buat misalkan disini itu FB ya udah kita pilih klik aja FB disini lalu klik ok ya oke lalu setelah ok maka tampilannya akan seperti ini ini adalah yang sudah dibuat ya ini adalah tadi kontak NO yang kita buat lalu ini adalah function block yang sudah kita buat ya maka akan muncul seperti ini ya lalu bagaimana kita menjalankan tadi yang seperti video sebelumnya ya gimana cara kita menyalankan sebuah lampu gitu ya oke kita untuk memanggil ya kita siapkan dulu sini misalkan relay kita amalkan relay ini di 200.00 kita masukkan disini ya ketik NO nya disini kita tarik sini masukkan 200.00 masukkan relay ya oke ini ya oke lalu disini ya setelah kita masukkan relay lalu kita masukkan disini itu dua untuk lampu ya kita masukkan untuk lampu ya ini kita pilih koil ya kita pilih koil ya lalu kita masukkan disini itu 100 ya kita pilih koil ya kita masukkan angka 100 lalu kita masukkan sebagai lampu lalu klik ok ya maka tampilannya akan seperti ini ya jadi yang untuk ada addressing ya yang sudah ada makannya ini ya tombol switch yang pertama lalu relay nya lalu disini ada lampu ya lalu bagaimana untuk on di function block nya dan off nya ataupun di relay yang disini oke bagaimana cara buatnya oke pertama kita klik disini ya untuk on nya ya untuk on nya kita klik disini ketik disini lalu pilih insert lalu pilih function block parameter ataupun kita bisa klik di keyboard itu P ya lalu kita masukkan misalkan tadi kan 0.0 udah ya 0.01 sebagai on ya kita klik ok ya maka tampilannya akan seperti ini ya lalu dibawahnya off nya oke seperti sama kita klik disini lalu insert lalu pilih parameter ya kita masukkan parameter 0.02 sebagai off atau untuk mematikan si lampunya ya lalu untuk disini ya relay nya karena belum ada nomornya kita nomorin disini di sini sebagai on kontek disini juga kan kontek ya otomatis kita akan gunakan di address nya di 200 dengan relay yang sama ya jadi seperti seperti yang tadi sama kita klik disini lalu insert function block parameter ya lalu kita masukkan parameter nya di 200 ya lalu klik ok ya maka tampilannya akan seperti ini ya jadi ini sudah jadi ya teman teman tinggal menjalankan si programnya ya gimana caranya tinggal simulation ya walk online simulator ya lalu akan muncul tampilan seperti ini ya tampilannya akan seperti ini power nya sudah masuk sini sini juga sudah ada ya tinggal menunggu interaksi yang kita akan buat ya oke oke kita klik disini kita set pilih on ya kita klik kanan ya disini ya kita klik kanan pilih set on ya ataupun teman teman yang sudah familiar dengan shortcut teman 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 bisa masukkan ctrl shift enter meskipun value nya satu secara seperti itu ya oke lalu akan hasilnya seperti ini ya jadi untuk functional block nya disini sudah ada power listrik nya ya ini sudah ada power listrik nya ya lalu seperti ini tapi dia belum bisa menyalakan lampu karena kita menunggu tombol on nya itu dinyalakan ya gimana caranya lainnya sama di on nya ini kita klik kanan pilih set pilih on maka relay akan menyala ya disini juga akan mengontak lampunya juga akan menyala ya kurang lebih seperti itu lalu bagaimana cara matiin nya kita klik di off disini ya kita klik off disini ya kita klik kanan ya pilih on maka ya maka relay akan mati dan lampu akan mati tapi disini masih ada power ya masih berlilai value satu ya jadi harus di nolkan lagi itu juga bisa oke gimana oke mungkin itu secara modul ya jadi saya akan kita kita akan mencoba untuk prakteknya seperti apa ya oke oke kita akan praktek bagaimana cara membuat PLC ya CX programmer ini menggunakan kita menggunakan function block bukan ladder diagram ya oke karena ini sudah ada kita akan kita buat baru ya oke kita pilih new ya ya kita pilih new ya lalu ini tipe PLC nya misalkan tadi function block ya kita bikin namanya function block ya lalu disini kita akan masukkan misalkan cp1e ya kita lihat cp1e bisa atau tidak ya kita masukkan cp1e ternyata disini tidak ada ya bagaimana caranya supaya kita menggunakannya kita bisa ubah disini kita ganti ya cp1e kita ganti misalkan tadi cp1l ya kita yes yes nah maka disini akan muncul ya jadi teman-teman gak usah panik jadi kalau teman-teman salah klik teman-teman tinggal klik disininya aja ya function block cp1l ya kita ganti ya ataupun cp1e nya kita ganti oke gimana cara buatnya oke kita klik disini function block ya ya kita klik disini ya di function block kita klik lalu insert function block lalu kita klik kanan ya klik teman-teman klik kanan insert function block lalu pilih ladder ya namanya misalkan disini tadi kan FB ya contohnya FB kita ikutin aja ya FB ya misalkan tadi outdoornya Arifin misalkan misalkan revisionnya satu itu juga bisa itu di general klik protection nya kalau teman-teman mau kasih protection bisa ini di password atau mencari comment misalkan eh produce by pins dan itu juga bisa memorinya teman-teman pilih ini bisa ataupun gak usah lalu klik close aja ya disini sudah ada FB ya teman-teman bisa klik dua kali disini ya klik dua kali ataupun tadi tampilan pertama seperti ini ya jadi kalau teman-teman mau lihat tampilan kita mau buat input outputnya teman-teman bisa klik dua kali disini klik dua kali oke ya lalu akan muncul tampilan seperti ini ada internal input output in out ataupun external karena kita mau bikin yang simple jadi kita klik tab input saja ya kita di sini ya di bawahnya ini ya teman-teman bisa klik kanan disini insert variable ya lalu misalkan tadi itu tombol on gimana kita nyalainnya sini juga banyak ya ada bule dan integer dan lain-lainnya ada input ada output ada internal ada external ya lalu kita pilih pilih false lalu klik ok ya lalu kita bikin out nya ya eh off nya ya kita bikin off nya kita klik kanan insert variable pilih off atau untuk mematikan si lampunya sama data tipenya boleh ya untuk input ini sebagai false ya lalu klik ok lalu di outputnya outputnya kita pilih pada di n ya dan output ini ya lalu kita pilih misalkan ini relay tadi kan contohnya relay ya kita masukin aja relay ya kita klik ok ya ini sudah jadi ya teman-teman sudah jadi teman-teman bisa cek input output input sama ya lalu kita akan buat di sini program seperti apa ya kita akan buat di sini kita tarik ya kontaknya yang untuk NO kita masukkan aja ini namanya kalau di leder kan bisa kita masukin nomor gitu ya adresnya berapa misalnya 0.0 tapi di sini kita kita akan di function go kita masukin namanya misalkan tadi itu on ya ini udah on ya udah tinggal klik ok maka akan muncul lalu kita untuk matikannya misalkan di sini ini off ya misalkan off dia udah akan muncul langsung otomatis kita klik enter ya lalu misalkan coil ya kita masukkan coilnya tadi itu relay ya dia udah ada kan kita klik on enter ok ya lalu kita bikin untuk set holdingnya set holdingnya ini kita menggunakan si relay ya ok ini sudah jadi ya ini teman-teman simple ya ini untuk set holding seperti ini simple ok lalu bagaimana tadi yang sesuai dengan video yang sudah saya putar ok kita kembali ke section ya di section ini kita akan memasukkan ya sebagai mengenandakan power power itu udah masuk ya ini fungsinya untuk itu misalkan ini kita kasih adres sih karena ini di leder di section ini menggunakan leder jadi kita masukin misalkan 0.00 ya lalu kita kasih nama tadi itu tombol start ya kita klik ok ya lalu bagaimana cara memasukkannya function block ya kita posisikan bidang sini ya seperti ini kita klik ya lalu kita pilih insert ya lalu pilih function block location ya tadi kan disini udah ada namanya FB kita masukin aja FB ya klik ok maka dia akan muncul sesuai yang sudah kita buat ya lalu kita akan masukkan lagi relay yang disini sebagai pengontek ya pengontek si lampunya sendiri misalkan tadi itu kita nomorin 200.00 kita masukin relay ya oke ya lalu kita masukin koil untuk si lampunya kita masukin 100.00 kita masukin lampu nah sudah jadi ya tapi disini masih merah ya kenapa masih merah karena disini kita belum kasih addressing ya kita klik disini ya lalu kita pilih insert lalu pilih parameter ataupun temen-temen mau langsung klik disini pilih P ketik P FB parameter kita masukin 0.01 ya sebagai on ya oke lalu disini ya kita masukin ketik aja P ya ataupun temen-temen biar sini ya ketik P sini juga bisa ya 0.02 kita masukin sebagai off nah sudah jadi ya ini sudah jadi ya lalu yang disininya belum ada ya disininya lalu untuk relaynya disini belum ada numbering ya kita akan kasih kasukan parameter FB parameter ya kita masukin ini 200.00 ya relay nah sini sudah muncul ya gimana cara jalaninya kita bisa simulation melalui online simulator ya maka dia akan memulai untuk mensimulasikan ya nah disini menandakan powernya sudah nyala ya tinggal klik kanan ya lalu pilih set lalu pilih on ya disini sudah nyala posisinya di function block sudah ada powernya tinggal kita bagaimana mau menyalakan lampunya oke kita klik kanan ya kita pilih set pilih on nah maka lampu akan menyala kita juga bisa menggunakan shortcut ya menggunakan value ini menjadi 0 atau 1 ya karena kan disini dikarenakan kita menggunakan tipe bolehan bolehan itu seperti on off atau 0 atau 1 0 atau 1 ya jadi kita bisa menggunakan shortcut ctrl shift ya klik disini ya enter ya lalu klik kan masukkan angka 0 ya nah otomatis dia akan menjadi 0 ya tapi relay masih nyala ya karena dia set holding disini adalah set holding jadi dia masih menyala nah cara matiinnya kita bisa klik disini ctrl ctrl shift enter ya di keyboard kita kita masukkan angka 1 lalu kita klik set nah maka lampu akan mati ya kalau kesandainya kita langsung disini kita masukkan 1 misalkan ya ini dia tidak bisa menyala ya karena disini offnya masih berfungsi kita harus mematikannya dulu ya sini harus matikannya dulu ya baru disini akan nyala kembali Oke mungkin itu saja dari saya ya jika ada masukan atau ada komen bisa monggo silakan di kolom komentar ya jika teman-teman menyukai dan mendapatkan manfaat dari video ini jangan lupa di like dan subscribe nya terima kasih jangan lupa like dan subscribe launch nah ya 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 ya